Let's play perfectly, how this is a very good chance has going high up on that left hand side. You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what else I've been fighting for, you got me hoping, and you don't care. Ya, Frankie DeZong kembali membuat para pemain tengah El Real bertekup glutut di hadapannya. Luka Modric salah satunya, mantan perai Ballon d'Or 2018 tersebut nampak kesulitan untuk bisa mengimbangi mobilitas Frankie DeZong di lapangan, di mana pemain Belanda ini selalu memberitahu kepada sang senior, jika eramu telah usai. Ya, siapakah gelendang terbaik di dunia saat ini? Jika kalimat itu ditanyakan sekarang, kami akan menjawab DeZong adalah salah satu di antaranya. Meskipun belum bisa membuat Barca banyak bicara di pentas Eropa, permainannya sangatlah menarik. Dia cerdas dalam membaca permainan, bagus dengan tekniknya, dan tentu saja, dia merupakan pemain yang memberikan dampak besar untuk lini tengah sebuah tim. Terbaru Gambaran betapa hebat performa Frankie DeZong terlihat dari bagaimana ia memenangi duel menghadapi gelendang-gelendang El Real, yang dipimpin oleh salah satu gelendang terhebat di dunia, Lokal Modric. Saat di Spotify Camp Nou Stadium, DeZong berhasil membuat Barcelona tampil jauh lebih dominan dari tim tamu tersebut. Ya, bermain sebagai double pivot. Bersama Sergio Busquets, performa Frankie DeZong memang sangat krusial. Ketenangannya di lini tengah, membantu para pemain untuk tampil lebih percaya diri. Belum lagi, dengan kontribusi aktifnya dalam membantu penyerangan, ia berhasil menekan Luka Modric yang nampak kalah cepat dalam berduel di lini tengah dengannya. Dimana hal itu, benar-benar memberikan dampak positif untuk sekuat katalan dalam laga El Clasico akhir pekan ini. Terima kasih telah menonton! Ya, dalam pertandingan, yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim Barcelona dengan skor 2-1. Peran Frankie DeZong tergambar dari bagaimana ia menjadi pemain paling aktif di atas lapangan. Dalam 90 menit laga, ia berhasil membuat 100 senduhan dengan bola dan itu adalah yang terbanyak dari pemain manapun. Ia juga melepaskan 94 persen umpana kurat, 5 kepas, dengan berhasil memenangkan 8 dari 7 duel menghadapi para pemain al-real. Ia juga membuat 3 tripping sukses dari 3 percobaan. Dan itu mengapa, meskipun tak tercatat sebagai man of the match di laga tersebut, tapi ia berhasil mendapatkan rating tertinggi di laga El Clasico yang dihelat di Gamlu akhir pekan lalu. Ya, penampilan menawan yang Frankie DeZong terus tunjukkan, membuktikan jika ia telah menemukan level yang berbeda di Barca saat ini. Ia terus meningkat dari waktu ke waktu, dan itu membuat Frankie DeZong sangat senang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah diberikan banyak kebebasan dan pelatih untuk menjemput bola dan menemukan ruang. Dari manusia panas ke sekarang banyak hal yang sudah berubah, sekarang jauh lebih baik. Bisa bermain seperti ini menghadirkan banyak kepuasan. Saya bermain hampir di sita pertandingan, dan saya sangat bahagia di sini. Ujar Frank DeZong, usaha laga kontra El Real dikutip dari Barca, Zuniversal. Ya, di usia yang saat ini, telah menginjak 25 tahun Frankie DeZong seolah memulai era emasnya di lapangan. Tak mengherankan jika dalam beberapa tahun ke depan, yang bakal menempatkan namanya sebagai gelandang terbaik di dunia untuk menggantikan posisi Luka Modric. Di awal tahun 2023 sendiri, Frankie DeZong telah tiga kali bertemu dengan Luka Modric. Dan dari tiga pertandingan terakhir, DeZong selalu berhasil mengalahkan sang senior, yang menunjukkan jika era Modric mulai berakhir di hadapan bintang Belanda satu ini. Ya, jadi itulah cerita bagaimana sosok Frank DeZong menunjukkan jika ia bisa mengalahkan gelandang spesial seperti sosok Luka Modric. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!